Oke baiklah, sekarang ini kita sudah siap-siap, kayaknya Zahra akan mengajarkan kita juga nih bagaimana sih caranya untuk praktek, kayaknya di bring bola, terus juga ini praktek passing bola, kan juga gak tau. Evan gak usah bangun aja deh. Oke, ya pasti kita sekarang mau mulai praktek, mungkin bisa diajarin dulu pemanasan-pemanasan, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau sepak bola tuh dari kaki dulu. Oke, kaki dulu? Iya, soalnya yang penting kaki sih, soalnya. Kaki, kiri dulu ya? Kiri dulu, atau kanan dulu terserah sih. Oh bebas, oke. Terus, kalau lipat gitu ya. Kok sama aja kayak lagi mau ngegym nih pemanasannya? Kan kaki juga ujung-ujungnya kan? Oh kaki juga? Iya. Ini kayaknya kesimbangan. Gue gak bener nih. Kesimbangan hidup Pak, harus dicoba. Terus, berapa lama pemanasan biasanya kalau mau latihan? Kalau mau latihan sebenarnya sampe jogging-jogging juga sih, cuman karena ini cuma dribbling doang, jadi kayak gak usah terlalu. Kaki, ya oke. Oke. Oke, habis pemanasan habis ini kita ngapain? Biasanya, kata pelatih. Dribbling coba. Oh dribbling, coba. Dribbling itu kayak gimana? Dribbling kita bisa pakai kaki kura-kura. Kaki kura-kura? Kura-kura, iya. Oh kaki luar nih, sini. Oh bagaian tempurungnya. Oh, sini ya. Oke. Hai nih. Eh jago. Ah krap nih kayaknya. Waktu. Woy. Gak bagus. Gak bagus. Tau gak? Ini kayak tes apa? Tes bikin si motor. Coba. Lewat tinggi itu kan? Ini prakteknya. Coba praktekin. Mungkin sekarang coba Evan. Evan bisa gak? Kura-kura. Kura-kura. Iya. Kura-kura gak tau aja, Pan. Kura-kura. Hah. Hah. Eh jauh. Ini kejauhan. Goal. Goli aja kencang. Caranya F1 itu harus satu-satu. Iya, iya. Gitu. Iya, iya benar. Oke, berikutnya. Oke. Itu dribbling kan ya? Itu dribbling. Habis itu? Passing. Passing itu gimana? Passing pakai kaki dalam sekarang. Bukan pakai kaki dalam. Iya. Oke. Nih. Jadi pasti siapa nih? Mau di passing nih. Oke, Evan. Nih. Tuh. Oke. Kontrolnya gitu. Jangan ke depan. Nah. Nah. Ini apaan begitu? Itu harusnya di penggal bulan apa gimana? Nih. Lena. Set. Lena. Nah. Kalau Lena kayaknya mau. Kalau passing itu menyerahkan kan ya? Bahasa Indonesia. Kalau Lena itu berserah dalam kehidupannya aja. Kalau benar. Kenapa sih Evan? Oke. Oke. Berikutnya. Apa lagi ya? Kalau di sepak bola. Juggling. 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 Kalau biasanya juggling tuh gini nih. Kalau bartender. Itu bartender. Coba kalau di bola. Oke, yuk. Kita akan lihat. Pake kaki luar juga. Pake kaki luar. Kaki luar. Caranya. Tuh. Keluar kan? Kok bisa ya? Wow. 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 Coba Evan. Aduh. Ini menjatuhkan mata abad. Saya. Coba. Coba. Eva dulu. Eva dulu. Kalau dia gak bisa. Kalau kalah push up. 100 kali. Sampai jatuh. Bisa. Enggak. Enggak. Itu bukan. Push up. Push up 100. Kok push up sih? Kalah push up. Olahraga pemanasan sekalian. Olahraga atau pemanasan sekalian. Ngomong apa sih Lena? Udah cepetan push up. Coba kamu. Buktikan. Aku juga sama dong. Tote jump. 1000 kali. Oke berarti kalau gitu kita kasih tantangan aja ya. Oke. Saya udah tau pokoknya. Gimana sih ini? Dribbling. Passing. Jugling. Udah lah pokoknya aku kasih tantangan aja. Buat sekarang biasanya kan jarang ini di klubnya laki-laki. Berarti sekarang biasanya memang dia biasa melawan laki-laki. Jadi kita sekarang tantangannya adalah. Mungkin siapa yang paling banyak memasukkan gol. Oke. Penalti atau? Kan perasaan tadi bilangnya lawan Lena. Kok jadi lawan. Enggak, enggak, enggak. Lawan Evan. Gak ada yang lawan Lena. Oke, fine. Baik. Siapkan. Siapa dulu yang. Oke. Mungkin ini mencetak gol. Masuk ke gawang kecil itu. Mending. Mending gue usah pake ini. Oh, gak usah pake begini ya. Passingnya dari sini. Terus ke gawang deh. Gimana? Oke. Eh, jangan lupa ini. Ini susah juga loh. Buat mobil lumayan nih kalau macet di jalan. Justru kasih tantangannya biar belok-beloknya. Oh, mau belok-beloknya. Iya. Oke, bentar ya. Aku siap-siap belum. Kamu ngapain? Ini lagi penting. Jadi wasit. Oke. Mau tanya nih, mau tanya. Coba, coba, coba. Aku rasa gak lebih. Justru begitu lebih susah. Begini lebih susah loh. Begitu lebih susah ya? Oke. Gak yakin aku bisa masuk ke situ. Oke, dari mana jaraknya? Coba, coba. Coba, coba. Dari sini nih. Cepetan. Nih. Oke. Dari mana jaraknya? Tuh, dari kun satu. Dari kuning ya. Dari kun kiri ya. Oh, ini kita main penalty ya? Iya. Siapa yang paling banyak? Coba. Cewek dululah. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Ini mau penalty. Satu, jaga gawang dong. Gak usah pake gawang. Gak usah pake gawang. Situ, menjadi wasit apa, menjadi keeper sih? Oke. Zahra, Zahra, kamu gak bisa. Hei. Boleh gak mau diem. Eh, jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin dong. Siap-siap ya? Aku gak masukin nih. Eh, iya jangan bikin malu gue. Gak enak. Masuk. Weee. Zahra, satu. Oh, gak seru ah. Panah ini dong. Gak seru ah. Evan, Evan. Gak seru ah. Masa kalau anak perempuan, anak perempuan aja main bola. Evan, main boneka. Berdoa dulu, berdoa dulu. Berdoa dulu. Iya kan, dia diridohi. Bagus. Bagus. Salah. Oke, lagi. Lagi, lagi, lagi. Eh, jangan jauh. Jangan ngebrantakin, kenapa sih? Ini nanti susah ngeberesinnya. Jangan serius-serius. Oke, yuk, langsung. Langsung nih. Zahra, mengerapain jodoh dulu kalau serius-serius. Yeay. Oke, Evan. Ayo. Semangat dong. Yeay. Masa kakal sama cewek. Ha! itu jurus apa coba tadi jenis apa kamehameho wau tahu kan ketahuan umur dong eh biasa aja nggak usah kayak gitu Hah oke Evan Zara Yes dengerin kata Om Evan kalau terlalu serius susah jodoh Tandangan seribu matahari set satu lagi satu lagi jarah nomor handphone berapa udah sih wuuhu kayak nggak bener deh Oke tunggu Evan kalau Evan kalah hukumannya pusat puas banget hidup lu ngalahin gue dia ngalahin Bapak bukan saya Pak oke Evan Tunggu dulu pusat satu sekali ya setuju Tendangan nih oke Tunggu saat akhirnya tendangan balerina hahaha bapak laki-laki kembali kan udah bilang kalau kalah Bapak push up tapi nanti nggak apa-apa sekarang ini bangun apaan sih gimana rasanya dikalahkan oleh seorang perempuan sebenarnya bukan perempuannya sih lihat usianya aja karena masih kecil kita nggak enak nggak tega gitu saya bukan gene apa bukan rasis genre ya enggak enggak tapi emang kelihatan ya kan jarak kayaknya tenang coba yang sudah lanjut usia tuh gila kelihatan banget ngomong aja gitu bukan ini masalah totalitas kalau Zara kan udah profesional jadi mainnya santai aja gitu kalau saya berharap ini kan internasional medan udah oke baiklah Zara kata-kata buat anak muda sekarang buat yang pencinta atau yang mau mencoba main bola khususnya perempuan ya pokoknya buat kalian cewek-cewek yang pada bisa main bola atau futsal atau apapun yang bundar-bundar pokoknya tapi saya bundar juga bisa loh dimainin tuh tapi saya bundar yang suka main bola dan takut karena bokap nyokap nggak izinin atau malu atau karena takut di kata-kata ini cewek kalau main bola itu hilangin kata-kata begitu karena kita cewek-cewek juga bisa main bola nggak cuma cowok doang ini bola tuh bundar dan buat siapa aja tuh bisa oh oke baik terima kasih sama seperti dalam hidup kita hidup itu seperti bola yang berputar ya karena di atas karena di bawah makanya untuk anda semua harus selalu tetap berkreasi karena bagaimanapun juga hidup kita akan tahu ya kan so jangan lupa saksikan opini minggu depan dan yang pasti kita berdua akan hadir lagi dan terima kasih sekali lagi untuk Zara sudah hadir dan memberikan praktek juga kepada kita oke kita ketemu lagi hari Senin ya untuk hari ini Opini Kompas TV independen dan terpercaya happy weekend everybody seratus pusat ha 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 ha